Ketika berbicara tentang Makassar, maka ada banyak hal yang akan muncul di pikiran kita. Mulai dari kulinernya yang nikmat, suasana kotanya yang bikin rindu, kecuali macet dan panasnya, hingga tersohornya budaya dan sejarah dari kota Makassar ini. Makassar sejatinya tidak hanya merepresentasikan nama sebuah kota saja, tetapi juga nama sebuah suku. Suku Makassar adalah salah satu suku yang paling banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tidak hanya unggul di populasinya, sejarah Makassar juga terbilang cukup panjang. Dan di video kali ini, kita akan mengulas salah satu bukti terkenalnya Makassar ke seluruh dunia, utamanya di wilayah Eropa. Dalam hal ini, Belanda dan juga Inggris. Lantas, apa yang membuat Makassar terkenal di Eropa? Mengapa bisa terkenal dan siapa yang membuatnya terkenal? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Perhatikanlah gambar ini, silakan diamati. Dan coba kalian cari tahu bagian mana dari gambar tersebut yang ada unsur Makassarnya. Kalau sudah, coba kalian langsung tulis di kolom komentar. Jadi, perhatikan. Pada sopa tersebut, ada beberapa kain yang diletakkan di kedua pegangan tangannya, dan juga di bagian atas sendaran kepalanya. Biasanya, kain semacam itu, tidak hanya diletakkan di sopa saja. Biasanya juga ada di kursi bus, dan juga di kursi pesawat zaman dulu. Atau mungkin sekarang juga masih ada. Selembar kain tersebut dikenal juga dengan nama Anti Makassar. Yap, Anti Makassar. Kain Anti Makassar ini, sengaja diletakkan di atas sopa, sebagai pelapis agar sendaran tangan dan kepalanya tidak kotor oleh orang-orang yang mendudukinya. Selain itu, juga sebagai bentuk keindahan tentunya, supaya kelihatan lebih cantik dan mewah itu sopanya. Kain Anti Makassar ini memang cukup populer di Eropa, utamanya Belanda pada era abad ke-19. Pada waktu itu, banyak warga Eropa yang menggunakan kain Anti Makassar ini pada sopanya. Dan lantas, mengapa kain itu diberi nama Anti Makassar? Apakah nama itu cuma kebetulan saja? Jawabannya, tentu tidak. Kain Anti Makassar ini biasanya terbuat dari rajutan putih yang kaku. Tetapi, pada pertengahan abad ke-19, kain Anti Makassar dibuat jadi lebih sederhana dan lebih lembut. Biasanya, kain ini disulam dengan pola-pola sederhana menggunakan benang wol atau sutra. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat kain Anti Makassar ini di sentaran pesawat dan kadang juga di kursi-kursi rumah. Kain Anti Makassar menjadikan populer di Eropa pada awal abad ke-20. Sehingga, kain Anti Makassar telah melekat dalam budaya orang-orang Eropa. Tidak terbatas sampai di situ saja, jejak Makassar di dunia juga tercatat pada sebuah merek minyak rambut yang bernama Makassar Oil. Produk ini lumayan populer di Eropa pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Minyak Makassar atau Makassar Oil ini adalah minyak rambut atau salep rambut yang digunakan oleh pria-pria Eropa pada waktu itu. Minyakmu yang tiada bandingannya, Makassar. Demikianlah pujian yang dilayangkan kepada minyak ini oleh seorang penyair Byron pada waktu itu. Karena pria Eropa banyak yang memakai minyak ini, alhasil rambut mereka jadi kelihatan kelimis dan basah. Dan karena minyaknya ini lumayan lengket, maka ditaruhlah kain di atas sendaran kursi dan juga pada lengan kursi. Dan itulah kain Anti Makassar. Jadi, kain Anti Makassar ini salah satu fungsinya supaya tidak lengket itu minyak rambut Makassar di atas kursi. Minyak Makassar sendiri biasanya diramu menggunakan minyak kelapa atau juga minyak kesambi yang dicampur dengan minyak bunga kenanga dan juga beberapa minyak dari tanaman berbau harum lainnya. Minyak ini banyak diproduksi di London, Inggris. Ada pun tagline promosinya pada waktu itu adalah Minyak Makassar, minyak yang mujarab untuk mengatasi kebotakan pada pria. Dan memang itulah salah satu manfaat dari minyak rambut ini, yaitu mengatasi kebotakan pada pria. Ada pun penamaan minyak Makassar ini adalah karena memang bahan-bahan untuk membuat minyak ini dibeli langsung dari Makassar. Dalam sejarah tercatat diketahui bahwa Makassar memang merupakan salah satu kota dagang terbesar di Nusantara sejak abad ke-17. Makassar adalah kota maritim yang terbesar di kawasan timur Nusantara. Kota ini merupakan titik temu antara dunia niaga belahan timur dalam hal ini Maluku dan Irian Jaya dengan pusat niaga bagian barat Nusantara seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Filipina, dan wilayah Asia Selatan. Ada pun komoditi utama dari perdagangan di Makassar tentu saja adalah rempah-rempahnya. Selain itu, ada pula beras, jagung, kopi, kopra, kain tenun, kayu cendana, dan budak. Yap, tidak semua masa lalu itu tentang keindahan saja, pasti ada-ada saja sisi gelapnya. Kapan-kapan kita bahas soal ini. Ada banyak kegiatan perdagangan yang masif dan ini benar-benar berhasil menciptakan arus pertukaran komoditi ke berbagai penjuru dunia. Lampat laun, terjalinlah hubungan dagang antara Makassar dengan bangsa-bangsa asing di Eropa, Cina, India, dan masih banyak lagi. Makassar memang menjadi salah satu sentral perdagangan di Nusantara kala itu. Dikarenakan, Makassar adalah penghubung antara titik barat dan timur Nusantara. Selain itu, peranan kerajaan Goa sebagai kerajaan yang berkuasa di wilayah itu juga sukses meningkatkan laju perekonomian orang-orang di Makassar. Makassar memiliki fungsi yang sangat penting dalam perdagangan komoditas. Dari Makassar, komoditi akan digapalkan ke daerah lain dan pada akhirnya berhasil menciptakan lalu lintas penting di Makassar. Meskipun kita tahu sendiri bagaimana kelanjutan ceritanya kala itu, konflik Belanda dan Indonesia. Namun, terlepas dari itu semua, tak dapat dipungkiri nama Makassar pernah mendunia. Tidak hanya melalui para toko-toko besarnya, tetapi juga melalui produk-produk ekonominya. Sebagai kesimpulan, Minyak Makassar atau Makassar Oil adalah salah satu merek salib rambut atau minyak rambut yang populer di kalangan pria-pria Eropa pada abad ke-18 hingga ke-19. Minyak Makassar dianggap sebagai produk mujarab dan banyak digunakan untuk mengatasi kebutakan pada pria. Merek ini sangat populer di Eropa dan hal ini menjadikan gaya rambut kelimis dan basah menjadi populer di Eropa kala itu, utamanya di Inggris dan Belanda. Karena sifat minyak Makassar yang lengket dan kadang malah berbekas di kursi, maka orang-orang Eropa menggunakan kain alas yang bernama Anti-Makassar. Kain ini dirajut menggunakan benang wol dan sutra dan kain ini diletakkan di senderian kursi supaya minyak Makassarnya tidak lengket di kursi tersebut. Sampai sekarang, kita masih bisa menjumpai kain Anti-Makassar, biasanya di atas bis, pesawat, atau bahkan di bioskop. Saya sendiri tidak tahu apa nama kainnya itu kalau di Indonesia, tapi kalau di Eropa, namanya Anti-Makassar. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada informasi yang keliru atau kurang lengkap, silakan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, subscribe ini channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat memberi tahuan kalau ada video baru yang di upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.